Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum memiliki bentuk hukum yaitu persyarihan terbatas atau PT, kooperasi, atau perusahaan daerah. Padahal tugas Bank Umum tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang berpunyi sebagai berikut. Sebelum itu, ada baiknya jika teman-teman mengklik tombol subscribe yang terdapat di sebelah kanan bawah video untuk mendapatkan update video, video tutorial, serta video lainnya dari saya. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit 3. Menerbitkan surat pengakuan utang 4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah 6. Menempatkan dana pada peminjam atau meminjamkan dana pada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan cek atau sarana lainnya 7. Menerima pembayaran dari tagian atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga atau safe deposit box 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek 11. Melakukan kegiatan anjak pihutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat 12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia 13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku Selain tugas bank umum di atas sesuai dengan pasal 7, undang-undang nomor 10 tahun 1998 Bank umum dapat pula melakukan kegiatan berikut ini 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan Contohnya sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring, banyak lesaian, dan penyumpangan Dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia 3. Melakukan kegiatan modal sementara untuk mengatasi akibat kegiatan kredit Dengan syarat harus menarik kembali penyertaan dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia 4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku Terima kasih telah menonton!